Hashtag-hashtag-hashtag-hashtag-later-bellicon-carrier-song-hai-kyo-dan-song-jung-ki Song Hye-kyo adalah seorang aktris terkenal asal Korea Selatan. Ia memulai karir aktingnya pada usia 14 tahun dan telah membintangi berbagai drama dan film populer. Salah satu peran terkenalnya adalah dalam drama Autumn In My Heart pada tahun 2000. Selain itu, ia juga membintangi drama populer Full House pada tahun 2004. Song Hye-kyo juga dikenal karena perannya dalam drama Descendants of the Sun pada tahun 2016 di mana ia beradu akting dengan Song Joong-kyi. Song Joong-kyi adalah seorang aktor dan mantan prajurit Korea Selatan. Ia memulai karir aktingnya pada tahun 2008 dan segera mendapatkan perhatian melalui perannya dalam drama Sung King Kwan Skandal pada tahun 2010. Namun, popularitasnya melejit setelah membintangi drama Descendants of the Sun bersama Song Hye-kyo pada tahun 2016. Selain itu, Song Joong-kyi juga telah membintangi berbagai film seperti A Werewolf Boy pada tahun 2012 dan The Battleship Island pada tahun 2017. Hashtag-hashtag-hashtag-hashtag-hashtag-kekayan versi Song Hai-kyo dan Song Joong-kyi. Song Hye-kyo diperkirakan memiliki kekayaan bersih sekitar 20 juta dolar as. Sebagian besar pendapatannya berasal dari karir aktingnya, iklan, dan berbagai proyek lainnya. Ia juga dikenal sebagai salah satu aktris Korea Selatan dengan bayaran tertinggi. Song Joong-kyi memiliki kekayaan bersih yang juga signifikan, diperkirakan sekitar 1,5 juta dolar as. Selain dari pendapatan aktingnya, ia juga mendapatkan penghasilan dari iklan dan berbagai proyek lainnya. Namun, kekayaan bersihnya tidak sebesar Song Hye-kyo. Dengan demikian, Song Hye-kyo memiliki kekayaan bersih yang lebih tinggi daripada Song Joong-kyi, dan keduanya telah sukses dalam karir akting mereka masing-masing.